Tau nggak teman-teman, kalau sistem operasi Linux itu adalah sistem operasi yang paling banyak digunakan sebagai server di seluruh dunia. Kira-kira, kenapa begitu? Hai Networkers, di video kali ini saya akan ngobrol mengenai sistem operasi Linux dan secara spesifiknya kenapa sistem operasi Linux itu banyak digunakan sebagai server di seluruh dunia. Jadi, dimulai dari sejarahnya dulu, sistem operasi Linux itu dikenalkan pertama oleh penciptanya yaitu Linux Torvalds pada tahun 1991. Nah, sistem operasi Linux ini memiliki banyak keturunan. Nah, salah satu di keturunan utamanya itu ada Slugware, kemudian ada Debian, kemudian ada Red Hat Enterprise Linux. Nah, dari beberapa turunannya tadi, dia menghasilkan banyak sali keturunan. Dari Debian punya banyak keturunan, Red Hat banyak keturunan, Slugware juga punya keturunan. Tapi yang paling punya banyak keturunan itu sistem operasi Debian. Misalnya, yang paling banyak kita tahu, paling banyak kita digunakan, itu salah satunya ada sistem operasi Ubuntu. Ubuntu juga masih punya banyak keturunan lagi, tapi menurut saya, teman-teman, sistem operasi Ubuntu ini adalah sebuah sistem operasi open source dari turunan Linux, dari turunan Debian, yang memiliki visual yang baik menurut saya. Jadi, kalau digunakan sehari-hari, diinstal di komputer desktop untuk kegiatan kita sehari-hari, sudah sangat nyaman. Dari turunan Debian juga, atau Debian, kemudian turunannya Ubuntu dan juga turunannya, banyak juga digunakan sebagai sistem operasi untuk klien dan server. Tapi biasanya diinstal dengan menggunakan command line interface, tanpa menggunakan QE. Nah, kemudian, selanjutnya ada Red Hat, itu punya keturunan, salah satunya yang terkenal itu ada Bedora dan juga Red Hat Enterprise Linux. Nah, tapi untuk Red Hat Enterprise Linux ini, walaupun dia base-nya dari sistem operasi open source, itu dari Linux, dia adalah sistem operasi yang berbayar, digunakan untuk klien server dengan komputasi tinggi, itu biasanya menggunakan Red Hat Enterprise Linux. Kemudian, yang terakhir itu ada Slackware, mungkin teman-teman jarang mendengar, nanti teman-teman bisa cek di Google dengan keyword distro Linux, nanti teman-teman akan lihat dari mulai awal Linux muncul, kemudian dia punya keturunan Debian, Slackware, Red Hat Enterprise Linux, kemudian ke bawah-bawahnya masih ada punya banyak keturunan lagi, sampai ribuan, banyak sekali. Kemudian, kenapa sistem operasi Linux, kita penting mempelajari sistem operasi Linux? Salah satunya adalah karena sistem operasi Linux itu banyak digunakan sebagai server di seluruh dunia, berdasarkan beberapa rilis dari beberapa sumber, itu berdasarkan rilis dari top 500 project, jadi di awal 1990, superkomputer telah didominasi oleh sistem operasi Unix atau yang mirip Unix. Jadi, spoiler ya, jadi sistem operasi Linux itu bukan keturunan dari Unix, makanya dia sebutannya adalah UnixLite, jadi kalau teman-teman mencari di Google UnixLite, nah nanti dia, Linux akan muncul di seputaran UnixLite itu tadi, jadi dia bukan keturunan langsung dari Unix, tapi dia mengambil fondasi dan juga konsep yang sama seperti Unix. Nah, kemudian, kenapa dari kalau di cek berbagai sumber, Linux, sistem operasi Linux itu banyak digunakan? Nah, dalam memilih sistem operasi server itu ada beberapa hal yang perlu kita lihat, ada lima variable, yang pertama dari variable tujuan, kemudian skalabilitas atau kemampuan, kemudian security, management, and administration, kemudian juga berkaitan sama cost. Yang pertama, oke, kita mulai dari variable tujuan dulu, dari tujuan misalnya kita ingin punya sistem operasi untuk web server yang mumpuni, Linux sudah bisa menyediakan semua itu dengan gratis tanpa biaya apapun, kita mau server misalnya server yang aman, kemudian server yang kuat untuk berapa ribu pengguna, Linux sudah bisa menyediakan itu tanpa kita mengeluarkan biaya, cukup kita menyiapkan sebuah server yang sebuah hardware yang mumpuni saja, kalau kira-kira mau digunakan berapa user yang kita inginkan. Kemudian dari skalabilitas, jelas kemampuan Linux itu juara ya, karena secara resource, kalau dibandingkan dengan Windows Server, dia tidak makan resource sebanyak Windows Server, karena Linux itu diinstalnya juga biasanya, base-nya command line interface, jadi kalau dibandingkan dengan Windows yang versinya graphical user interface, tentunya resource yang dimakan itu lebih sedikit porsinya punya Linux, gitu. Kemudian di aspek security, Linux itu juga juara untuk aspek security jelas, untuk masalah keamanan itu sudah oke, kalau dibandingkan dengan Windows Server, kemudian di sisi manajemen dan administration, di sisi manajemen mungkin ya, di sini Windows lebih juara, karena dia tampilannya menggunakan graphical user interface, dibandingkan dengan command line interface, kalau saya pribadi, saya preferensi saya, saya lebih nyaman untuk menggunakan GUI, karena kita bisa melihat langsung secara visual, oh ini kita bisa mengkonfigurasi ini, kemudian kita bisa melakukan pemantauan di sisi ini, ada error di sini, itu lebih enak kalau base-nya itu adalah graphical user interface, karena kita bisa lihat secara visual langsung, tidak seperti command line interface yang kita hidup di dunia hitam-hitam putih lah. Kemudian dari sisi cost, jelas ini Linux sudah pasti juaranya, karena dari variable cost ini, Windows itu perlu lisensi yang perlu kita beli, resource-nya juga lebih tinggi, yang perlu kita siapkan untuk menginstall sistem operasi Windows Server, sedangkan Linux itu tidak memerlukan lisensi lagi, dan secara tujuan, kemudian secara kemampuan atau skalabilitas, kemudian security, itu Linux sudah juara di bagian itu, ditambah lagi secara harga, Linux, sistem operasi Linux, Linux Server, itu tidak perlu memerlukan lisensi lagi untuk menjalankan segala layanan yang dimilikinya. Kemudian tentunya dengan banyaknya digunakan sistem operasi Linux itu, akan ada banyak yang dibutuhkan, terutama skill atau peterampilan yang berkaitan sama Linux System Administration atau Linux Server, jadi penting juga teman-teman untuk mempelajari Linux ini. Jadi teman-teman, setelah video ini, saya akan membuat beberapa tutorial Linux, itu mengenai Linux System Administration atau Linux Server, jadi nanti saya akan menjelaskan mengenai mulai bagaimana cara menginstall Linux, mulai dari cara kita download, nah dari downloadnya dari situs mana, kemudian menginstallnya gimana, setting IPnya gimana, kemudian sampai nanti kita menjalankan layanan server di situ, misalnya kita bikin web server itu, bagaimana caranya saya akan buat video tutorialnya part by part, jadi oke teman-teman, mungkin itu video dari saya mengenai pengenal sistem operasi Linux, tunggu video tutorial-tutorialnya mengenai Linux Server, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe di channel ini, untuk mendapatkan informasi seputar dunia IT, dan tentunya tutorial mengenai Linux Server atau Linux System Administration, gitu, sekian dan salam.